Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, Jumat Pagi melakukan sidak di beberapa desa di wilayah Kecamatan Waru yang setiap tahun menjadi langganan banjir. Beberapa desa yang menjadi langganan banjir di antaranya Desa Tambak Sawah, Desa Trobodo, Desa Ketamarejo, Desa Wadung Asri, dan Desa Kepuh Kiriman Kecamatan Waru. Wakil Bupati Sidoarjo Subandi melakukan sidak banjir dengan didampingi PLT Asisten 2 Pemkap Sidoarjo, Jumat Waru, Dinas Pekerjaan Umum Bindang Barga, dan Sumber Daya Air, Kepala Desa Trobodo, Tambak Kerjo, dan Tambak Koso. Dalam beberapa hari terakhir, Wakil Bupati Sidoarjo Subandi mengaku menerima banyak laporan terkait Kali Puntung, Kali Centel yang berdekatan dengan Desa Trobodo, termasuk daerah Desa Tambak Sawah. Pasalnya saat curah hujan tinggi, air masuk ke dalam rumah warga hingga sebat viral. Hal ini diduga disebabkan karena kondisi sungai yang mengalami pendangkalan, serta dipenuhi tanaman eceng kondok dan sampah. Untuk itu, Wakil Bupati Sidoarjo mengingatkan agar masyarakat menjaga kebersihan dengan tidak membang sampah di sungai, karena kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Nah, kemarin ini sudah viral bahwa sungai ini tidak jadi sungai lagi. Nah, tidak seperti ini. Kita sampaikan bahwa tugas ini bukan tugasnya hanya Bupati dan Bupati saja. Bahwa tugas ini adalah dari Kepala Desa, Pak Cama, dan semua yang setiap ini yang ada, termasuk masyarakat, ikut peduli. Kalau kita tidak masyarakat ikut peduli, kapanpun tidak akan selesai untuk menyelesaikan masalah ini. Ini tanggung jawab kita bersama, jangan nanti ada sidak, Bupati, Wakil Bupati, dan dinas terkait, terus habis itu selesai, tidak ada, tidak lanjut. Sementara itu, Campat Waru Rudi Setiawan mengakui, jika secara geografis kecamatan Waru berada di dataran paling bawah, apalagi kondisi sungai di wilayah Waru banyak yang mengalami sedimentasi dan dipenuhi tanaman eceng kondok. Artinya Waru itu kan secara geografis lokasi di paling bawah sendiri, kalau menurut aliran sungai. Jadi dari, mungkin dari atas, kalau kecamatan itu mungkin dari taman, dari gerian, kalau kabupaten mungkin dari yang di atas-atasnya. Jadi mau tidak mau, kondisi Waru akhirnya juga mengakibatkan, ya kayak gini ada eceng kondok, dan sedimentasi. Sehingga harapannya pada saat ini, menyambut dengan apa yang sudah dijanankan Pak Bupati dan Wakil Bupati dengan sidor resiknya, terus momennya juga pas, pas momen pemujan, sehingga harapannya ini ada sebuah kepedulian bersama, kepedulian bersama dari masyarakat maupun dari pemerintah. Wakil Bupati meminta Dinas BU BMSDA melakukan normalisasi sungai dengan membersihkan eceng kondok yang memenuhi permukaan karena bisa menghambat aliran air serta penyempitan sungai karena sedimentasi atau pengendapan.